Bahkan seorang istri, seorang istri yang dia tidak pernah memperlihatkan auratnya kepada laki-laki lain Maka doanya itu lebih mustajab daripada 70 wali Wali itu kan doanya di hijabat Tapi wanita yang solehat, wanita yang taat kepada suami Itu doanya lebih mustajab daripada 70 wali Makanya doanya seorang istri itu sangat munyarah Makanya kalau misalkan kita ini berangkat ke mana Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dengan menekan tombol lonceng yang ada di bawah Agar tidak ketinggalan video ini Alhamdulillahirrahmanirrahim Dua minggu kebelakang telah dibahas tentang masalah istinjah Jadi sebelum kita melaksanakan sesuatu, sebelum kita wudhu, maka ada istinjah bersih-bersih Kalau misalkan belum paham atau misalkan lupa yang kemarin, lihat aja di Youtube Di apa? Di Youtube-nya pake kekotok Takutnya lupa Bismillahirrahmanirrahim Setelah minggu istinjah Sekarang kita lanjutkan ke pembatalan buruh Kalau kemarin pernah dulu dibahas Kalau masih ingat, sekarang kita bisa pindah Pembatalan buruh itu ada berapa? Lupa lagi Pasti lupa lagi Bismillahirrahmanirrahim Paslun dalam ini pasal Apa yang akan diterangkan Yaitu dalam pembatalan buruh Jadi setiap kitab itu Ada, kalau masalah bab umudiyah sama Masalah umudiyah ada Bab kintang, ciri maleng Terus ada istinjah Cuma beda-beda pembahasannya ulama Kenapa kita ngambil kitab Ini, kalau ini Kalau kitab kuning itu Ibarat makanan itu sudah jadi Ibarat makanan itu sudah jadi Beda dengan kita ngambil dari Quran dan hadis Itu barang yang belum jadi Jadi kalau misalkan barang belum jadi itu Kalau kamu ngambil suatu hukum harus di Misalkan kita mau bikin rendang Rendang setinggal siap makan Terus masih berbentuk daging mentah Itu harus ada proses kan Harus ada proses Proses bikin rendang harus dengan yang ahli Betul Kalau misalkan gak ahli jadi karenas Udah jadi kerecek daging paling Gitu kan Gak beda rasanya Kalau misalkan kita ngambil Quran langsung Dari Quran dari hadis Itu harus ada ahlinya Ahlinya itu Kita bisa menafsirkan Quran dengan hadis itu Harus memiliki 15 fan ilmu Ilmu nahunya Ilmu Lugodnya Ilmu Bilagohnya Terus ilmu Apa Banyak lah Ilmu-ilmu Terus tafsirnya kan Kalau misalkan kita ngambil dari kitab ini Maka ini seolah-olah makanan tinggal Tinggal makan Gitu Ini kan ada orang yang tidak mau mengkaji kitab Kitab kuning Mari kita kembali kepada Quran dan hadis Ini apa namanya Kitab seperti ini pun asal-asalnya dari Dari Quran dan hadis Cuman oleh ulama Nah Ditafsirkan lagi Maka kita tinggal makan saja Ibarat kita apa namanya Yang buat ini saatnya Ihid Ihid itu dari apa dibikinnya Dari bambu Kalau kita misalkan Nyari ihid ke potong Ke kebun bambu Ada gak Ada Enggak Enggak Ada Kebun bambu Enggak Kalau nyari ke pasar pasti Pasti ada Hiid itu dari bambu Cuman Sudah diproses tinggal pakai Gitu kan Kitab seperti ini pun asalnya Dari Quran dan Dan hadis Cuman sekarang kita tinggal Makan saja Nah Dalam ini pasal Mungkin menerangkan tentang Pembatalan hudu Waladiyan kudu al-hudu'a Sita tu asya'a Jadi Assalamualaikum Waalaikumsalam Jadi perkara yang membatalkan hudu'a Dalam kitab ini Dalam kitab ini ada Enam Kalau dalam kitab Sapinya Itu ada empat Yang membatalkan hudu'a Tapi kalau disini ada Ada enam Jadi Jadi perkara yang membatalkan hudu'a Jadi perkara yang membatalkan hudu'a itu ada Ada enam perkara Apa yang pertamanya Mayakruju minas sabila ini Perkara yang keluar dari Dua Apa namanya Dua lubang Lubang belakang sama lubang Lubang depan Itu apa saja Mau seperti yang Apa namanya Berbentuk seperti kebiasaan Kalau misalkan Setelah air Buang air kecil kan Keluar Air Air kecil Kalau misalkan yang kebelakangnya Keluar Itulah Itu lah Paham Itu kebiasaan Bagaimana Kalau misalkan yang keluarnya darah Itu kan Itu kebiasaan kan Kalau yang biasanya Itu yang keluar Tapi kalau Gimana Kalau yang misalkan Yang keluar dari depan Atau belakang itu Keluarnya Darah Tetap membatalkan Membatalkan hudu'a Gimana Kalau misalkan yang keluarnya itu Selain darah Misalkan Meskipun barang yang halal Pas kita keluar Keluarnya roti Tetap batal Batal hudu'a Gitu kan Meskipun itu perkara Perkara tetap batal Batal hudu'a Terus bagaimana yang keluarnya Misalkan Selain apa Daripada itu Banyak lah Misalkan Apa saja yang keluar Dari Lubang yang dua itu Maka Hukumnya Batal hudu'a Batal hudu'a Kecuali air Air mani Kalau air mani itu Tidak membatalkan Suami istri Kalau ada air mani Madi itu Kalau air mani Jelas hukumnya Tidak najis Tidak Tidak najis Meskipun kita Misalkan ada air mani Kena-kena Kena baju Ini Apa Namanya Meskipun Tidak dibasu dengan air Tetap tidak Najis Boleh dipakai Pakai salat Ada air mani Air mani itu Ketika Seseorang keluar Misalkan ada hasrat Kan suka ada yang keluar Kan yang keluar Nah itu air Air mani itu Maka itu hukumnya Najis Kalau kena Kena baju Gitu kan Hukumnya Kalau misalkan kena pakaian aja Itu hukumnya Najis Kalau misalkan Celana Atau misalkan Sarung Mau dipakai Laitu salat Maka Harus di Harus dibersihkan dulu Itu hukumnya Najis Terus yang itu Air wadi Kalau air wadi Itu Ketika Kita kerja berat Misalkan kerja berat Ada yang keluar Nah Nah itu Najis sama Jadi yang dua Najis Yang satu Tidak Tidak Bagaimana Kalau misalkan Air mani Najis Berarti kita Najis dong Semua Ya kan Karena Semua manusia itu Diciptakan dari Ada air mani Makanya air mani Tidak Tidak Najis Tapi kalau yang dua Itu Najis Ya kalau misalkan Yang madi itu Ketika Kalau yang sudah Menikah Pasti tahu Kalau misalkan Seorang Misalkan suami istri Mau berhubungan Kadang-kadang ada Suka ada Memanasan Suka ada keluar Basuh Nah itu Najis Hukumnya Najis hukumnya Tapi tidak wajib Adus Tidak wajib Tidak wajib Adus Tapi Ini Apa namanya Yang keluar itu Najis Kalau kena celana Kena baju Maka itu harus Harus dicuci Harus dibersih Tapi kalau misalkan Air mani Maka ini Tidak najis Bahkan yang keluar Dari lubang Yang depan Atau belakang Kalau misalnya Yang keluarnya Air mani Itu Tidak Tidak batal Udu Tidak batal Tapi Mewajibkan Adus Tapi dengan syarat Sedangkan Kalau misalkan Kita mau Madi junduh Otomatis Otomatis Segala sesuatu Yang membatalkan Udu Akan terkena Dengan tangan kita Maka tetap Pasti akan Batal Udu Pasti akan Batal Batal Udu Misalkan Keluar Yang kemaluan Maka batal 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 Tetap Otomatis Pasti batal Batal Kalau misalkan Dari kita Madi junduh Kalau kita bisa Memelihara Tidak Memegang Perkara Yang membatalkan Udu Maka itu Bawas Udu Lagi Jadi dengan Junuh Itu Otomatis Udu Tapi dengan Udu Tidak bisa Menghilangkan Junuh Misalkan Seorang Punya Junuh Udu Dulu Tidak bisa Menghilangkan Junuh Tapi dengan Junuh Itu Madi junduh Baka menghilangkan Bisa Menghilangkan Bisa Udu Cuman Kalau bisa Kita bisa Meraksa Apa Memelihara Sesuatu Yang tidak Membatalkan Membatalkan Udu Jadi pertama Yang membatalkan Udu Itu Ada Yang keluar Dari salah satu Lubang ya Dua Itu Bentuknya Apa saja Mau batu Sekalipun Yang keluarnya Tetap Batal 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 Udu Apalagi yang Seperti Kebiasaan Kebiasaan Batu Apa Nah Kalau misalkan Bagaimana Seseorang Kan otomatis Yang keluar dari Apa namanya Dari Belah Lubang belakang Itu kan hukumnya Najis Tapi Kalau misalkan Hukum Najisnya itu Misalkan Benda keras Benda keras Terus Dimakan Keluar Itu kan Tapi Tidak Merubah Bentuknya Tetap Masih Keras Misalkan Kita Makan Batu Atau Makan Apalah Batu Kelareng Keluar Nah Itu Tidak Jadi Najis Cuman Mutan Najis Tetap Harus Dibersihkan Contoh Bagaimana Seperti Kita Bicara Dimakan Dulu Terus Setelah Dimakan Dikeluarin Kalau Misalkan Bentuknya Tidak Berubah Kan Oto Kopi Itu Keras Kalau Pas Keluar Masih Keras Maka Itu Tidak Najis Cuman Maksudnya Barangnya Itu Tidak Najis Tapi Jadi Maksudnya Si Kopinya Harus Dibersihkan Dulu Dicuci Dulu Dihilangkan Dulu Najis Yang Lempel Tapi Kopinya Tetap Pasti Bisa Dimakan Tapi Ketika Misalkan Berubah Kopi Pas Dimakan Keluar Jadi Lembek Itu Tidak Boleh Kalau Luar Asli Seperti Itu Jadi Kopi Yang Dimakan Dulu Sama Musa Dikeluarin Baru Diproses Kopi Boleh Cuman Harus Dibersihkan Dulu Nah Ini Yang Yang Keduanya Yang Kedua Itu Tidur Yang Tidurnya Itu Tidak Dalam Posisi Ininya Apa Namanya Menaruh Apa Namanya Ini Bokong Pantatnya Ke Bumi Nah Ini Maka Hukumnya Misalkan Apa Namanya Kalau Misalkan Pantatnya Nempel Ke Bumi Maka Hukumnya Tidak Tidak Patah Tapi Kalau Misalkan Tidak Nempel Maka Patah Contoh Misalkan Seorang Duduk Dengan Begini Duduknya Begini Ini Nempel Ke Bumi Tidak Tidak Maka Ini Bakah Bakah Hukumnya Misalkan Sambil Nunggu Tidur Hilang Akal Maka Maka Batal Batal Udunya Tapi Kalau Misalkan Duduknya Seperti Ini Nih Otomatis Ini Posisinya Nempel Nempel Nekam Meskipun Kita Tidur Dari Misalkan Dari Isha Sampai Subuh Tidurnya Begini Gak Robah Maka Ini Gak Batal Uduh Seberapapun Ramak Tidurnya Tetap Tidak Membatalkan Membatalkan Uduh Tapi Kalau Misalkan Gini Sambil Ngender Meskipun Sebentar Tetap Batal Jadi Intin Posisinya Gak Apa-apa Yang Namanya Tidur Itu Gak Usah Ngorok Gitu Kan Yang Penting Tidur Jadi Kalau Ngorok Itu Ngorok Itu Tidur Tidak Setiap Yang Tidur Ngorok Tapi Setiap Yang Ngorok Masih Tidur Variasi Itu Variasi Jadi Kalau Misalkan Meskipun Ngorok Atau Gimana Itu Yang Dihukuminya Tidurnya Yang Dihukuminya Tidurnya Kalau Misalkan Tidurnya Seperti Ini Mau Seperapa Lama Pun Tetap Bahkan Para sahabat Dulu Ketika Dari Maghrib Dunggu Waktu Isah Tidurnya Sampai Yang Sampai Sampai Tidurnya Nyenyak Ngorok Sampai Isah Setelah Pas datang Sholat Isah Langsung Melaksanakan Sholat Tidak Udu Lagi Jadi Itu Atas Dasar Dalilnya Jadi Ini Tidak Batal Batal Udu Nah Kalau Misalkan Duduknya Seperti Gini Tapi Kalau Misalkan Duduknya Tidak Seperti Ini Maka Itu Membatalkan Membatalkan Udu Kalau Duduknya Seperti Ini Ini Nempel Enggak 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 Kalau Istri Kalau Cewek Perempuan Seperti Ini Duduknya Ini Maka Isha Emad Dari Maghrib Sampai Isha Males Hudu Lagi Padahal Memperbaharui Hudu Itu Lebih Baik Cuman Misalkan Males Hudu Lagi Udah Udah Salah Sunat Udah Baca Yassin Udah Baca Surat 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 Maka Tidur Sambil Nunggu Nunggu Isha Setelah Isha Salah Langsung Karena Amalan Setelah Maghrib Minimal 45 Surat Kalau Untuk Seorang Tapi Kalau Misalkan Laki Laki Karena Ada Kesibukan Kalau Perempuan Diusahakan Sebenarnya Membantu Suami Itu Seorang Perempuan Itu Yang Paling Efektif Yang Paling Baik Itu Dengan Dengan Doa Dengan Doa Suami Berangkat Kerja Istrinya Di rumah Salat Tuhan Salat Awal Waktu Setelah Apa Namanya Setelah Maghrib Baca Lima Lima Surat Lima Surat Itu Pertama Alib Alib Sajadah Yang Kedua Yasin Yang Ketiganya Al Wakiah Yang Keempatnya Ar Rahman Yang Kelimanya Al Muluk Setiap Bahannya Maghrib Itu Minimal Sambil Menunggu Ishan Sebentar Selesai Yang Yang Pertama Alib Alib Sajadah Terus Yang Kedua Yasin Yasin Contoh Alib Alib Sajadah Sepuluh Menit Yasin 15 menit, 25 menit terus al-wakiah 5 menit, 30 menit al-rohman, 5 menit 35 menit terus al-muluk al-muluk, 5 menit nah, gak nyampe 1 jam yang sudah biasa tapi kalau yang belum biasa, bisa nyampe 2 jam berbelet-belet jadi setelah madri itu baca, apa namanya bangun malam, doain sebenarnya itu bahkan seorang istri yang dia tidak pernah memperlihatkan auratnya kepada laki-laki lain maka doanya itu lebih mustajab daripada 70 wali wali itu kan doanya di hijabat, tapi wanita yang soleha wanita yang taat kepada suami itu doanya lebih mustajab daripada 70 wali makanya doanya seorang istri itu sangat munyarah makanya kalau misalkan kita ini berangkat kemana minta doa sama istri doain semoga lancar nah istrinya doainya itu jangan sangat tidur aja dia doainya itu pagi suami berangkat kerja istrinya sholat sholat Tuhan gitu kan terus sholat di awal waktu baca Quran berbanyak tanda rus sebenarnya istri itu membantu suaminya itu karena apa namanya kalau misalkan istri membantu di luar kadang-kadang kan tidak bisa menjaga apa namanya aurat kan tidak bisa membaca menjaga aurat kecuali kalau misalkan kita membantu di luar jagalah jaga jaga auratnya nah itu nah yang ke duanya apa tadi tuh tidur yang tidak tidak duduk yang ketiganya zawalul akli hilang akal hilang akal itu kan berbagai macam hilang akal bisa-bisa karim dengan sebab mabuk orang mabuk hilang akalnya sampai gak kenal semangat itu makanan apa namanya batalu batalu omaridin omarodin atau atau sakit sakit pun misalnya dengan sakitnya itu dia sampai hilang akal atau orang kesurupan gitu kan orang kesurupan asalnya kan sadar ketika dia kesurupan maka hilang akalnya tidak tahu dirinya siapa maka itu membatalkan 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 uduh nah tiga hilang akal itu mah hilang akal intinya hilang akal aja tapi hilang akalnya dengan sebab apa itu yang penting sebabnya kan banyak sebab itu banyak yang penting intinya hilang hilang akal maka itu membatalkan membatalkan yang keempatnya itu bertemunya dua kulit laki-laki dan berbuhan yang bukan mahrum dua-duanya yang bukan mahrum dua-duanya ini manhab imam syafi tapi kalau manhab tetangga itu tidak batal seperti imam maliki tidak batal yang imam empat itu kan yang tiga nah kalau kita manhab imam syafi bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan yang dua-duanya bukan saudara atau bukan mahrum yang bukan mahrum itu seperti dengan istri istri itu bukan mahrum tapi muhalil yang dihalalkan jadi kalau misalkan ketika kita berpisah maka sudah selesai dengan adik ipar maka tidak membatalkan membatalkan gunung bahkan Allah dengan adik ipar jadi yang kita tidak membatalkan hudu patokannya pertama dengan anak yang kedua dengan ibu yang ketiganya ke atas kakek atau nenek maka itu dari ibu ke atas maka itu tidak membatalkan hudu dengan dengan kita terus dengan adiknya ibu itu tidak membatalkan hudu dengan bibi itu kan tidak membatalkan hudu tapi kalau misalkan kita dengan anak bibi nah itu batal batal hudu itu yang disebut ajdabi itu orang lain lah yang tidak membatalkan jadi batasnya itu hanya sampai kepada apa namanya misalkan kita punya orang tua adik kakak kan sama ibu tidak batal sama adik tidak batal sama kakak tidak tidak batal sama anaknya kakak kita berarti keponakan tidak batal tapi anak kita sama anak kakak maka itu sampai situ batasnya bahkan dari yang pertama boleh dinikahkan itu dari anaknya kita sampai anaknya kakak nah itu kalau misalkan sepupu lah misalkan kakak sepupu seperti misalkan apa nupa isa sama anaknya ini misalkan nanti kalau udah punya anak ini kan kalau misalkan kakak beradikan ibunya tapi kalau anaknya bukan makhluk tetap batal kalau misalkan mau dinikahkan juga gak apa-apa secara hukum sih boleh secara hukum tapi apa namanya untuk menjaga keluarga kanan-kanan orang rumah tangga kan belum tentu gitu kan cuman hukumnya dari situ bolehnya bahkan dari situ batas aurat batas batas aurat gitu kan kalau kesananya lagi apalagi lebih jauh lebih jauh lagi gitu kan batas dekatnya itu kan kadang-kadang kita merasa masih saudara gitu kan ketika orang buka orat gak malu gitu kan karena merasa masih masih saudara tapi kadang-kadang udah bukan mahrum tetap ketika apa namanya anaknya ibu melihat oratnya ini tetap haram hukumnya dosa gitu kan makanya tetap ya itu kadang-kadang dari saudara dekat yang gak bisa dijaga itu kalau dengan orang yang jauh kan kadang-kadang kita bisa dijaga dengan orang jauh oh itu bukan apa namanya bukan orang lain lah tapi dengan saudara dekat kadang kita merasa saudara padahal ada batasnya dengan adik ipar gitu kan dengan adik ipar cuman ya dengan adik ipar itu tidak boleh dinikahi sekaligus gitu kan tapi tetap ketika misalkan kakaknya meninggal boleh di nikahin gitu kan nah itu jadi membatalkan hudu ketika bertemu dua kulit laki-laki dan perempuan yang dua-duanya itu bukan saudara apa yang disebut saudara oleh agama orang lain tapi dengan sebab dengan syarat min goeri hak ilin tidak ada yang menghalangi batalnya itu tidak ada ya Bang kita dengan istri kalau misalkan tidak ada yang menghalangi maka batal langsung dengan istri tapi kalau ada penghalang misalkan ketika nempel dengan istri terhalang atau misalkan istri kita yang terhalang dengan baju atau misalkan kita yang terhalang dengan baju ketika nempel begini gak apa lagi yang dua-duanya terhalang yang disebut batal itu ketika nempel ini nempel dua dua kulit maka ini batal terus yang ke yang kelimanya yang kelimanya memegang parajinya anak Adam atau misalkan kuburnya anak Adam kalau misalkan buat perempuan kan parajinya kalau misalkan laki-laki ini yang tidak boleh itu dari akar sampai helm nah itu kalau misalkan yang membatalkan itu dari akarnya sampai helmnya keatasnya tapi kalau misalkan ininya maka itu tidak mata tapi sunat hudu tapi kalau ini yang akarnya sampai helm itu batal tapi batal hudu itu dengan apa? dengan ini dengan telapak tangan nah ini sampai ini pokoknya ini yang putih ini ujung-ujung ini bagaimana dengan kuku? misalkan kukunya panjang gatel langsung di iniin maka ini tidak mata dengan kuku dengan kuku tidak mata tapi kalau dengan ininya batal terus bagaimana kalau misalkan dengan belakangnya maka ini sama juga tidak tidak batal jadi ketika memegang kemaluan yang depan misalkan mereka mau baik laki-laki ataupun perempuan dengan ini maka maka batal baik dipegang sendiri atau dipegang orang lain atau kita baik memegang yang punya sendiri gitu kan atau memegang yang punya orang orang lain nah misalkan kita memegang punya sendiri maka apa? memegang punya orang lain sama apa? batal tapi kalau misalkan punya kitanya dipegang oleh orang lain maka yang megangnya batal kitanya tidak batal kalau pakai sarung tangan? enggak kalau pakai sarung tangan kan yang tidak ada penghalang misalkan kalau misalkan kita seorang pakai sarung gatel itu kan digaruk dari luar maka ini tidak tidak batal tapi kalau misalkan gak penghalang maka batal tapi dengan syarat ya batalnya pakai ini kuku gak batal mobil kukunya panjang enggak enggak batal bagaimana kalau misalkan ini gatel disintra maka de batal belakang kan? nah ini yang tidak membatalkan yang membatalkan itu dengan depan kalau belakang berarti tidak tidak batal yang keenamnya yaitu mengusap atau pemegang dubur lubur itu lubang yang belakang lubangnya tapi sama dengan dengan ini kalau misalkan dengan ini tidak tidak membatalkan lubuk nah ini jadi harus paham jadi kalau misalkan kita apa namanya ketika sudah lubuk apa yang membatalkan tapi kalau dalam kita harus bina kan kita batal lubuk itu ketika bertemu dua kulit laki-laki dan perempuan yang sudah gede dua-duanya sudah balik dua-duanya gitu kan atau enggak sudah balik dua-duanya tapi kalau misalkan kita memegang anak kecil meskipun anak orang lain meskipun anak orang lain bukan saudara apa namanya yang disebut oleh agama maka tidak batal karena misalkan anak lima tahun kita punya wuduk memegang tangannya misalkan atau misalkan salaman dengan anak kecil maka itu tidak tidak batal sebaliknya seperti itu tapi yang gede dua-duanya yang sudah balik dua-duanya maka itu hukumnya hukumnya batal nah ini harus paham pertama apa yang membatalkan lalu ada yang keluar dari salah satu lubang yang dua apa saja apa saja yang keluar daripada itu baik sebagaimana biasanya atau di luar kebiasaan maka hukumnya batal yang kedua tidur tidur dulu yang kedua tidur sebenarnya tidur juga hilang akal yang kedua tidur tapi tidurnya tidak nempel bokongnya ke bumi yang ketiganya hilang akal dengan sebab apa saja baik dengan mabuk ataupun dengan sakit misalkan ada orang gila sakit maka itu hilang akal batal lho dunia batal terus yang keempatnya bertemu dua kulit laki-laki dan perempuan yang apa namanya dua-duanya bukan mahrum tapi dengan syarat tidak ada penghalang berarti kalau ada penghalang maka tidak batal yang kelimanya memegang parji atau misalkan kalau parji itu kan berat perempuan tapi kalau misalkan laki-laki tuku kubur kuburnya anak adam maka dengan ini telapak tangan maka ini hukumnya pak kalau misalkan bukan dengan telapak tangan maka tidak pak tidak batal dan memegang atau mengusap dubur buletannya dubur anak adam maka sama itu batal kalau misalkan dipegang dengan ini tapi kalau misalkan dengan belakangnya tidak tidak batal nah itu yang membatalkan hudu jadi kadang-kadang kan apa namanya banyak orang yang tidak tahu apa namanya pembatalan pembatalan hudu seperti kaya tidur apa langsung sholat kadang-kadang kan itu batal hudu kalau misalkan tidur duduknya enggak enggak benar terima kasih selamat menikmati